Oke, jadi kembali lagi bersama saya Anugrah Aditya Di markasnya The Sneakers Ruangan studio gue Dimana gue akan membahas sebuah sepatu Yang boxnya udah di depan gue Sebuah brand yang besar banget Di tahun 90an Dan brand apa ini? Udah ada tulisannya Welcome back to The Sneakers Guys, nah ini di depan gue sudah ada Kontak dari Airwalk Dan temen-temen tau bahwa Airwalk itu sebetulnya Buat banyak temen-temen yang belum tau Mereka ada sepatu skate Nah sepatu skate seperti apa Tapi yang akan gue omongnya sekarang Langsung aja kita unbox sepatu ini yang tau Biasanya udah ketahuan umurnya tua-tua Ini dia sepatunya Ini adalah Airwalk Prototype 600 Beuh gila Ini tuh sepatu skate loh guys Ini sepatu skate dan Temen-temen mesti tau kenapa kok sepatu skate ini Bentuknya kayak salah satu sepatu basket Yang terkenal itu Temen-temen mesti tau bahwa sepatu Airwalk Prototype ini tuh Lumayan beken banget, ikonik banget Di tahun 90an ya Memang pada tahun itu banyak banget Orang-orang main skateboard Pake sepatu Jordan Nah banyak banget asli, bener-bener banyak banget Si Airwalk akhirnya mengeluarkan sepatu ini Yang tujuannya mungkin Dengan dia punya Angkel yang agak tinggi Melindungi juga Angkel-angkel para skateboarder Lahirnya si Airwalk Prototype 600 Fahrenheit ini Warnanya itu Wah ini unik banget Dari jauh gue nyangkain dia sepatu basket Tapi ternyata ini ada sepatu skate Buktinya memang sepatu ini tuh bukan banget 90an dan gue akan bahas bahan sepatunya Yang all upper dari sepatu ini adalah leather So upper nya ini semua leather Ya guys Dan temen-temen bisa lihat Ada brandingan Airwalk Prototype Di bagian tangnya ya Bagian heel counternya juga ada ya Tulisan Airwalk 600F gitu Di bagian midsole ada tulisan Airwalk juga Di bagian medialnya Ini kayak semacam logo ya Mungkin logo Airwalk nya Dan ya sepatu ini tuh lumayan bulky Tapi di bagian bawah Dia agak mengecil nih guys Top box leather Semuanya leather Dan dia ada semacam tekstur bulatan-bulatan seperti ini Gue gak tau nih prinsip desainnya apa Ya dan jelas kalau gue lihat Panda tahun 90an ya Sepatu ini desainnya termasuk yang futuristik banget Apalagi ada kayak semacam nih Ada kayak semacam datang Belahnya ada kayak gini aneh nih Wah atau ini apa ya Tapi ya kurang lebih Ini adalah salah satu sepatu yang memang besar banget Di era tahun 90an gitu Dipakai sama banyak banget skateboarder juga ya Walaupun brandnya sendiri udah agak surut belakangan ini ya Tapi banyak juga yang meminati silhouette high sekarang ya Jadi sepertinya Ini applicable sih secara fashion sekarang Itu udah balik lagi ke 90an ya guys ya Dan sole nya itu sebagaimana sepatu-sepatu skate Very flat Oke guys Very flat sole nya seperti ini Dan ini juga merupakan salah satu sepatu yang menurut gue harganya terjangkau banget ya Harganya ada seperti yang gue tulis di bawah ini Ya guys Untuk fit nya sendiri gimana Untuk fit nya true to size ya True to size Dan gue rasa ini cocok banget untuk temen-temen yang kakinya lebar Karena ya flat aja bawahnya gitu Biasanya kan kalau sepatu-sepatu lari justru agak narrow Tapi ini lumayan flat bawahnya gitu guys Dan ini cocok banget Untuk dipake jalan-jalan Sekarang ya mungkin agak tight sedikit fit nya Tapi gapapa Menurut gue karena lama-lama juga akan break in Nah sepatu ini sudah tersedia di outlet-outlet support station Ya outlet-outlet yang menjual airwalk ya Kemudian bisa langsung cop aja Karena memang udah keluar sepatunya guys Dan ya gue rasa seperti itu sih Yang bisa gue jelaskan dari sepatu ini Gak bisa panjang lebar juga Dan langsung aja cop sepatunya ya Gue saranin again true to size Mungkin satu size naik gak akan masalah Karena akan memberikan room sedikit buat kalian Tapi yang jelas jangan diturunin Jangan dipaksain kalo misalnya gak ada size Akan tight banget Karena ini bagian tanknya Bagian apa namanya ankle ini sudah cukup tebal Itu aja gue Yang bisa gue jelasin untuk kalian Please tinggalin komen di bawah Menurut kalian gimana sepatu ini ya Sepatu skate yang bersiluat basket ini Apakah cocok dipake sekarang Secara sekarang siluat terbaik harga 90an ya Harganya cocok dengan kalian Apakah kalian akan cop atau tidak Tinggalin di kolom komen di bawah Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa follow instagram gue Adityology for daily fit Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Dari The Sneakers Bye guys Sub indo by broth3rmax